Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial, mungkin video, ya mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu ya Bagaimana cara mengganti input-keyput pada laptop atau mungkin pada komputer ya Mungkin kalian cuma pengen tol-tololan doang gitu ya, ganti ke bahasa Arab atau mungkin bahasa Jepang gitu Atau mungkin kalian memang butuh inputnya gitu ya, misalnya kanji gitu, kanji, kana atau mungkin hiragana gitu Contohnya kayak gitu dan Nah disini untuk menggantinya gampang banget Untuk default, Windows itu biasanya kalian menggunakan eng gitu Untuk ininya ya, untuk tulisan yang di sebelah jam atau tanggal Tapi disini bukan avatar gitu ya, jadi eng ini adalah English gitu untuk inputnya Dan kalian cukup tinggal klik aja Dan disini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang language preference Dan disini saya menggunakan Windows 10 ya Jadi mungkin kalau kalian pakai Windows 7 atau Windows 8, gak tau ya, saya disini pakai Windows 10 Dan disini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang language preference gitu Nah disini kalian cukup tinggal klik aja untuk yang add language Atau mungkin tambahin bahasa gitu Misalnya bahasanya bahasa Mandarin atau mungkin Arab atau mungkin bahasa Jepang ya Pokoknya bahasa yang kalian mau aja ya Misalnya disini kita akan Chinese Chinese-nya ada yang tradisional dan ada yang simplified Untuk ini dibacanya Pin-in Kalau gak salah ini Pin-in atau Pin-in ya? Dibacanya Pin-in ya kalau gak salah Ini adalah Zhongguo gitu Atau mungkin bahasa Cina ya Zhongguo, Zhongguo, Zhongguen ya Zhongguen, kalau Zhongguo itu orang Cina Kalau Zhongguo itu orang Cina, Zhongguen bahasa Cina ya Kalau gak salah sih, cuman saya bahasa Cina saya masih payah gitu Ya pokoknya kalian bisa pilih aja atau mungkin bahasa Arab gitu Arabic Disini kalian bisa pilih aja ya Untuk inputnya, tapi kayaknya sih beda ya untuk inputnya yang ini Ada yang Egypt atau mungkin yang Egypt itu Mesir ya kalau gak salah Jadi ini ada beberapa untuk negaranya gitu Misalnya Libya, Lebanon, Morocco dan sebagainya Pokoknya kalian pilih aja sama yang kalian pengen Dan yang memang kalian butuhin sesuaiin aja sama kebutuhan kalian Misalnya disini saya ingin ganti ke Libya Kita akan next gitu kan Install language pack disini Untuk basic typingnya adalah 17 MB Untuk yang karakter recognition 1 MB Dan super mental fonts Gak tau juga sih ini untuk perubahannya Tapi kita akan cek aja untuk yang install language pack gitu Dan kalau misalnya kalian pengen langsung untuk merubah bahasa yang kalian pilih Misalnya ini bahasa apa tadi ini Bahasa Arabic apa nih Saya lupa sih Pokoknya ini kalian kalau misalnya mau langsung dijadiin bahasa Windows kalian Kalian tinggal cek list aja untuk yang ini Tapi karena saya gak akan Jadi saya akan install language pack aja Disini kita akan menginstall Oke jadi setelah menownload Gak ada proses sama sekali dan sudah terinstall gitu Oke jadi setelah terinstall disini saya akan coba saja Saya ingin mengganti bahasa keyboardnya Atau mungkin inputannya dari English ke Arabic Dalam kurung Libya ya Jadi disini Arabic 101 apa nih maksudnya 101 101 tuh biasanya tutorial kan Keifahal Keifahal Ini Keifahal bukan sih tulisannya Keifahal Keifahaluka Memang tidak cocok Gak ada gitu Memang gak cocok gitu ya Saya kayaknya gak tau juga sih tulisannya Cuman kalau untuk Jepang gitu Saya lumayan tau gitu Untuk ininya untuk tulisannya Lebih mudah dibaca Oops salah Disini untuk kalau Nah kalau disini kalau kalian pakai bahasa Jepang Disini untuk keyboardnya kalian pastiin Jangan A Tapi A nya ini adalah A kana ya Atau mungkin A hiragana gitu Disini misalnya Eh kok ganti lagi sih Disini ini gantimu lu Ike kah Ah contohnya kayak gitu Eee Ike kah Kalau gak salah itu ya dibacanya ya Kalau gak salah sih Jadi U nya tuh gak dibaca Cuman gak tau sih Apakah bisa atau gak sih Ya Ada untuk hasilnya Muncul juga ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax